Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Kami dari kelombok 3 akan mempresentasikan Mengenai Perancangan pabrik buta DNA Dengan kapasitas 140 ribu Ton per tahun Sebelumnya Perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Vivi Nur Alifah, NIM57 Dan teman saya, Muhalat Ivan Yul Karisma NIM34 Dan Rita Nur Agustin NIM47 Nah Apa sih itu Buta DNA? Buta DNA adalah suatu zat yang berbentuk gas Dengan sifat zat Tidak berwarna, non-korosif Mudah terbakan dan reaktif Nah, di Indonesia itu hanya ada Di PT Cendera Asi Dan diresmikan pada tanggal 18 Januari 2012 Kapasitasnya Yaitu 100 ribu ton per tahun Nah, biasanya digunakan Sebagai karas sintetis Dan elastomer Selanjutnya adalah Menentukan kapasitas Di tahun 2021 Nah, di mana Data yang kita gunakan adalah Data impor Data produksi Data ekspor Dan data konsumsi Nah, didapatkan Sebesar 1.051.659 ton per tahun Kemudian Kita bandingkan Dengan kapasitas yang ada di dunia Nah, dari situ Kita dapatkan 12,5% Dari kapasitas yang Sudah kita tentukan Yang bagi Sehingga didapatkan Sebesar 140 ribu ton per tahun Selanjutnya adalah Pemilihan proses Nah, di mana Proses yang digunakan Pada pabrik Buta DNA ini Adalah Hondri proses Yaitu Proses dehidrogenasi Putana Di mana Suhu yang digunakan Di sini adalah 500-600 derajat Kemudian Tekanan 15 atm Dan katalis yang digunakan Itu adalah Chromia alumina Nah, kelebihan Hondri proses sendiri itu adalah Hasil konversinya Lebih tinggi Yaitu Antara 90-90% Menggunakan Satu jenis katalis saja Akan tetapi Kekurangannya Yaitu Suhu reaksinya Lebih tinggi Selanjutnya Kita Mengetahui Bagaimana sih Proses Pembuatan buta DNA Dengan melihat Flow diagram Yang ada Di polo ini Yang pertama Bahan baku Dimasukkan ke dalam Tangki 1 Dengan suhu 30 derajat celsius Dengan tekanan 15 atm Kemudian Dimasukkan ke dalam HE Untuk menaikkan suhu Mencapai 120 derajat celsius Kemudian Dimasukkan ke dalam Furnis Suhunya mencapai 627 derajat celsius Kemudian Suhunya sudah memenuhi Sehingga dilakukan reaksi Nah produk Hasilnya itu Suhunya 695 Dengan tekanan 15 atm Diasilkan Yaitu Dua produk Hidrogen Dengan buta DNA Nah disini Dilakukan Pemisahan Di separator Kemudian Yang hidrogen Dimasukkan ke dalam Tangki 2 Nah selanjutnya Buta DNA tersebut Dimasukkan ke dalam Menara desilasi Untuk dipisahkan lagi Antara N-butana Ibutena Butena Dan buta DNA Nah produk buta DNA Disimpan dalam Tangki 3 Dengan suhu 30 derajat celsius Dengan tekanan 15 atm Kemudian Kita melakukan Perhitungan Raja masa Dan raja energi Nah untuk Basis perhitungannya Kapasitasnya 140 ribu ton Pertahun Untuk Fitnya Itu 21.037 Kilogram Per jam Nah basis perhitungannya 1 jam Disini Kita melakukan Perhitungan Di 2 alat Yaitu Reaktor Dan furnace Bisa dilihat Pada tabel Untuk Input Itu sama dengan Output Dimana Totalnya Itu ada 21.037.3 Untuk Outputannya Itu sama 21.037.29 Yang kedua Yaitu Fornage Nerasa masa Di furnace ini Mempunyai komponen Inputan Dan outputan Yang sama Yaitu Inputana Dan Ibutana Setelah melakukan Perhitungan dengan komponen Inputana Dan Ibutana Didapatkan hasil yang sama Yaitu In sama dengan Out Yang didapatkan Sebagai berikut Dilanjutkan dengan Raja energi Untuk Inputan di reaktor Terdapat Suhu 627 derajat Dengan tekanan 1 atm Dan Outputan Pada reaktor Yaitu 695 derajat Dengan tekanan Yang sama Dan Untuk Total panas Yang keluar Dengan panas Yang masuk Pada reaktor Sudah Balanced Selanjutnya Yaitu Neraja energi Pada Furnage Dalam Inputan Furnage Terdapat Suhu 120 derajat Dengan tekanan 1 atm Dan Outputannya Memiliki Suhu 627 derajat Dengan tekanan Yang sama Pada Furnage Ini Sama Dengan reaktor Yaitu Total panas Yang masuk Dengan panas Yang keluar Sudah Balanced Topik Pembahasan Selanjutnya Yaitu Spesifikasi Alat Reaktor Yaitu Dengan Jenis Fixed Model Single Bet Berfungsi Sebagai Hidrogenasi Ethyl Benzene Menjadi Sterena Monometer Dengan Tinggi Spesifikasi Height Yaitu 60,83 Inci Berbentuk Eliptical Untuk Selanjutnya Spesifikasi Alat Furnage Dengan Jenis Furnage Box Tipe Memiliki Panjang 20 Fit Dan Tinggi 40 Fit Selanjutnya Yaitu Instrumentasi Instrumentasi Dari Furnage Dimana Terdapat Temperatur Kontrol Temperatur Transmitter Pressure Transmitter Dan Pressure Kontrol Untuk Instrumentasi Alat Selanjutnya Yaitu Sama Halnya Dengan Instrumentasi Furnage Dimana Instrumentasi Reaktor Terdapat PT PC TC Dan TT Dengan Fungsi Yang Sama Selanjutnya Yaitu Sistem Utilitas Utilitas Sendiri Terdapat Unit Pengadaan Air Pengadaan Steam Unit Pengadaan Udara Tekan Unit Pengadaan Listrik Dan Unit Pengadaan Bahan Bakar Yang Pertama Yaitu Unit Pengadaan Exchanger Air Pendingin Kondensor Persial Air Umpan Boiler Reaktor Dan Reboiler Selanjutnya Yaitu Tahap Pengelan Air Dalam Perencanaan Pabrik Puta Diana Kebutuhan Air Berasal Dari Air Laut Ada Proses Pengelan Air Yang Dilakukan Meliputi Yaitu Untuk Menghindari Falling Yang Terjadi Pada Penukaran Panas Maka Perlu Diadakan Pengelan Air Laut Pada Penyaringan Air Laut Dialirkan Dari Daerah Terbuka Water Intake Sistem Yang Terdiri Dari Screen Dan Pompam Screen Dipakai Untuk Misalkan Kotoran Dan Benda Benda Asing Pada Aliran Seksion Pompa Air Yang Tersaring Oleh Screen Masuk Ke Seksion Pompa Dan Aliran Melipimpa Masuk Ke Unit Pengelan Air Untuk Tahap Proses Pengelan Air Yang Dilakukan Meliputi Desalinasi Demineralisasi Derator Kemudian Ada Unit Pengadaan Steam Dimana Unit Ini Bertugas Untuk Menghasilkan Steam Yang Akan Digunakan Dalam Proses Dan Reaktor Kemudian Ada Unit Pengadaan Listrik Dimana Listrik Disappli Dari PLN Dan Memiliki Generator Sendiri Yang Kemudian Listrik Akan Didistribusikan Di Proses Utilitas Power Udara Tekan Alat Dan Instrumen Perkantoran Dan Penerangan Kemudian Ada Unit Pengadaan Udara Tekan Disini Unit Udara Tekan Digunakan Pada Proses Alat Furnace Boiler Dan Pneumatik Kontrol Dan Yang Terakhir Ada Unit Pengadaan Bahan Bakar Yang Digunakan Yaitu Solar Karena Mudah Didapatkan Kesetimbangan Terjamin Mudah Dalam Penyimpanan Bahan Bakar Ini Didistribusikan Ketiga Alat Ada Generator Burress Boiler Layout Dan Lata Lokasi Pabrik Ada Dua Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Yaitu Faktor Primer Dan Sekunder Dimana Faktor Primer Meliputi Penyediaan Bahan Paku Dan Transport Yang Faktor Sekunder Ada Tenaga Kerja Kebijakan Pemerintah Dan Utilitas Dari Pertimbangan Di Atas Kami Memilih Lokasi Pabrik Di Kawasan Industri Petro Kimia Berbasis Bigas Dan Kondensat Di Kota Bondang Kalimantan Timur Dilihat Leot Pabrik Dan Leot Dena Alat Kemudian Ada Struktur Organisasi Jadwal Dan Jam Kerja Dimana Kami Membagi Pegawai Non-ship Dan Pegawai Shift Yang Non-ship Lima Hari Kerja Kemudian Yang Pegawai Shift Kita Menjadi Empat Regu Dan Pembagian Shift Pagi Siang Dan Malam Analisa Ekonomi Dimana Total Production Cost Dan Juga Total Capital Investment Dapat Dilihat Di PPT Kemudian Ada Waktu Pengembalian Modal Setelah Pacak Dan Sebelum Pacak Bisa Dilihat Terus Kemudian Ada Laju Pengembalian Modal Sebelum Dan Sudah Baca Kemudian Yang Terakhir Ada Break Even Point Dimana Break Even Point Ini Adalah Pabrik Mengalami Tidak Mengalami Kerugian Maupun Keuntungan Dan Disini BIP Senilai 54,4% Berhubung Akunya Sudah Habis Tim Kami Kamet Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Comment Share Bye Bye I'm Standing Here Outside Your Door I Hate To Wake You Up To Say Goodbye